Ramadhan yang penuh dengan berkah ini, alumni dan dosen serta mahasiswa unsri membagikan sembako ke sejumlah kaum dua apa di kampung pandai Lorong Jaya 13 Ulu dengan harapan di momen bulan Ramadhan ini dapat berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Di tengah bulan suci Ramadhan yang tinggal hitungan hari lagi akan berakhir. Para umat muslim berlomba-lomba untuk beribadah dengan cara bersedekah membagikan takjil untuk berbuka puasa dan bantuan sembako. Salah satunya yang dilakukan oleh alumni dan dosen serta mahasiswa unsri yang membagikan takjil dan sembako untuk kaum dua apa dan warga sekitar yang membutuhkan. Pembagian takjil dan bantuan sembako ini dilakukan di kampung pandai Lorong Jaya 13 Ulu. Terlihat warga yang menerima bantuan dan tajil sangat antusias menerima bantuan yang dibagikan. Menurut keterangan Najma, salah satu dosen unsri dan juga koordinator membagikan bantuan bahwa pembagian tajil dan sembako pada sore ini dilakukan untuk berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Di tengah wabat virus corona ini Najma berharap agar takjil dan sembako yang dibagikan bisa membantu mengurangi pampuan para warga. Bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini apa nih? Kegiatan hari ini kita kegiatannya namanya Liko, learning Islam and Al-Quran in one day in the small bubbles. Jadi kita ke lombong-lombong kecil, jadi kita bergerak di rumah-rumah dan juga kita berbagi bingkisan. Tema kita tebar, senyum dengan bagi bingkisan dengan tukang becak di sekitar 13 Ulu. Berapa bingkisan yang kita bagikan hari ini? Hari ini kita lebih kurang membagikan bingkisan, 100 bingkisan selama Ramadan ini. Hari ini khusus untuk tukang becak lebih kurang 20 kita bagikan. Makna sendiri dalam membagi bingkisan apa? Sangat menarik sekali teman-teman ini rata-rata teman-teman sekitar kampung pandai 13 Ulu. Ini sebenarnya bukan lembaga Amil Zakat, tapi kawan-kawan saya di Auckland, di Malaysia, di Singapura selalu melihat kegiatan sosial kita dari English Camp, penyeluhan keliling anak, yang juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Reformasi Indonesia. Dia selalu melihat kegiatan kita dan satu persatu bilang, Aku netedio sedekaku ke kampung kamu. Dan itu sangat menarik bagi kami. Kami juga memberdayakan warung tetangga untuk membuat dikisan. Rencana kehidupan kegiatan bagi Tajib dan Sembako ini akan terus dilakukan oleh alumni dan dosen serta mahasiswa usri ke tempat lainnya. Hero One, Paldivi.